Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma soliala Muhammad wa ala'ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim, yang benar datangnya dari Allah yang salah dari saya yang mengupload, dibacakan, ringkasan syarah hadis Arbain An-Nawawi. Karya Imam An-Nawawi Hadis 2 Islam, Iman dan Ihsan, dari Umar Rodialohu, Anhu juga, beliau berkata, Pada suatu hari ketika kami duduk di dekat Rasulullah SAW, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Pada dirinya tidak tampak bekas dari perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Kemudian ia duduk di hadapan Nabi SAW, lalu mendempetkan kedua lututnya ke lutut Nabi, dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Kemudian berkata, Wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang Islam. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Islam yaitu, hendaklah engkau bersaksi tiada sesembahan yang hak disembak kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Hendaklah engkau mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke rumah Allah jika engkau mampu mengerjakannya. Orang itu berkata, Engkau benar, kami menjadi heran, karena dia yang bertanya dan dia pula yang membenarkannya. Orang itu bertanya lagi, lalu terangkanlah kepadaku tentang iman. Rasulullah menjawab, Hendaklah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para utusannya, hari akhir, dan hendaklah engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Orang tadi berkata, Engkau benar, lalu orang itu bertanya lagi, lalu terangkanlah kepadaku tentang Isan. Beliau menjawab, Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Namun jika engkau tidak dapat beribadah seolah-olah melihatnya, sesungguhnya ia melihat engkau, Orang itu berkata lagi, Beritahukanlah kepadaku tentang hari kiamat. Beliau menjawab, Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Orang itu selanjutnya berkata, Beritahukanlah kepadaku tanda-tandanya. Beliau menjawab, Apabila budak melahirkan tuannya, dan engkau melihat orang-orang badui yang bertelanjang kaki, yang miskin lagi penggembala domba berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan. Kemudian orang itu pergi, Sedangkan aku tetap tinggal beberapa saat lamanya. Lalu Nabi S.A.W. bersabda, Wahai Umar, Tahukah engkau siapa orang yang bertanya itu? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu beliau bersabda, Dia itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Hadis Riwayat Muslim, Status Hadis dan Takrijnya, Sahih, Hadis Riwayat Muslim, Nomor 8, Abu Daud, Nomor 4695, Et Tirmidzi, Nomor 2610, dan selainnya. Kedudukan Hadis, Materi Hadis kedua ini sangat penting sehingga sebagian ulama menyebutnya sebagai Induk Sunnah, karena seluruh Sunnah berpulang kepada hadis ini. Islam, Iman, dan Ihsan di Nul Islam mencakup tiga hal, yaitu, Islam, Iman dan Ihsan, Islam berbicara masalah lahir, Iman berbicara masalah batin, dan Ihsan mencakup keduanya. Ihsan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari Iman, dan Iman memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari Islam. Tidaklah keislaman dianggap sah kecuali jika terdapat padanya Iman, karena konsekuensi dari syahadat mencakup lahir dan batin. Demikian juga Iman tidak sah kecuali ada Islam, dalam batas yang minimal, karena Iman adalah meliputi lahir dan batin. Terima kasih telah menonton!